Intro Oke pak, ibu-ibu tadi saya sudah datang ke lusana Sudah melipat air, kondisi air kita bagaimana gitu ya Pemotongannya juga, kelihatan gitu ya Kucing-kucingan antara pengembang dengan warga pasal pemotongan tipa Saya juga lihat sertifikat juga ada masalahnya Nah ibu, sebenarnya apa sih problem utama di kita sebenarnya di warga Sentul City ya? Sentul City pak ya? Benar ya? Tadi takut salah ngomong kan bahaya Sentul Selatan atau warga lain? Sentul Selatan Nah ini permasalahan air yang ada beda antara PDAM dengan yang ditagih oleh pengembang Cukup besar juga, hampir dua kali pak Sebenarnya warga, berapa sih warga di Sentul City pak? Ya total kakak itu ada sekitar 6.300 kakak ya Rumah? Ya itu rumah dengan kakak sama ya Oh ramah, rumah dengan kakaknya oke Nah untuk kasus air ini sebetulnya yang paling krusial itu Satu satu, bahwa warga saat ini itu menginginkan bahwa pengelolaan air itu sesuai dengan peraturan perundangan yang bertanggung Oke Jadi saya harus juga harus juga bawahi karena ada berita bahwa Mau rumah mewah maunya harga murah Betul Kita tidak mau harga murah Oke Kita tidak menginginkan harga murah Tetapi kita menginginkan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundangan Oke Kenapa demikian? Karena saat ini bahwa pengelolaan air itu masih dilakukan oleh pihak developer Nah developer mengklaim bahwa mereka sudah punya izin spam Ternyata yang dimaksud dengan spam mereka Karena ini juga dibuka di dalam proses hukum di dunia Itu yang dia maksud adalah perjanjian jual beli air Oh, mengarap PDIM dengan? Dengan pihak developer Kita tidak tahu bahwa sekelas Central City developer yang begitu besar tidak tahu definisi spam Spam itu kan si pengelolaan air gunung Betul Dimana mereka dalam mengajukan izin itu punya persyaratan Ya Yang sudah diatur oleh undang-undang Kalau menurut Pemda Bogor yang mengatakan bahwa dia keberatan karena mengelola air disini lokasinya bergunung-gunung Sehingga mereka berbukit-bukit sehingga memerlukan biaya listrik popa yang cukup tinggi Nah kalau kita hitung bahwa kebutuhan air disini Ternyata ini laporan dari seluruh Citi juga Pak Biaya listrik itu hanya 300 juta per bulan Per bulan Jadi satu tahun itu hanya 3,6 Hanya untuk air ya? Untuk listrik air, pemakaian air itu kalau disebut pump station ya 3,6 miliar 300 juta per tahun Eh sorry per bulan Per bulan Kali 12 berarti 3,6 miliar per tahun Oke Sekarang kita konfirm Pak Bahwa subsidi yang dilakukan oleh Tenda Dari dia menjual 4,400 rupiah Ini kita menghitung 2017 ke belakang Oke Dijual 9,2 rupiah Ada selisih 4,8 4,8 rupiah per kubik Kali 3 juta 3 juta pemakaian air di Satu tahun Setahun disini ya? Kali 3 juta satu tahun Itu kan sekitar 14 miliar 14 miliar ya Kalau kita kurangi dengan 3,6 Itu kan masih bicara 10 miliar 10 miliar masih ada sisanya Nah sekarang saya nggak tahu Pemda ini bilang bahwa itu rugi 3,6 dia mengeluarkan sebagai losses Tapi 10 miliar sebagai income Dia nggak mau ambil Kenapa sampai Pemda nggak mau dapat income Pak dari sini Pak? Tanya sama rumput yang bergoyang Pak Tanya sama Pemdanya Pak Iya kan ini uang besar Udah bertahun-tahun Berarti kan hampir 10 miliar per tahun Besar juga Pak Sebenarnya biasanya kalau Pemcap mencari PAD Ini kok loss aja Pemcapnya Itu satu persoalan di air Pak ya Jadi sebenarnya ada satu Ada margin hampir 10 miliar Yang diambil oleh pengembang Yang sebenarnya itu bisa diambil oleh Oleh PAD Pemda PAD Pemda Sebenarnya ya Sebenarnya Nah kemudian Pak masalah sertifikat Ini juga saya lihat juga Bagaimana itu ya Pak Ini sepertinya apakah dialami banyak klaster Banyak sekali Saya salah Saya sampai sekarang belum ada sertifikat Oh tidak ada juga Saya inden itu beli rumah di tahun 97 Setelah terima itu di 99 Pada saat itu saya memang KPR Bang Lipo Belum waktunya habis Tahun 2001 atau 2002 Saya nominasi Saya berharap bahwa ketika saya nominasi Lipo kasih dong sertifikat Lipo bilang Sertifikat belum dipecah Tapi ada pernyataan Dari Direksi Sutrositya Menyatakan bahwa Dalam waktu beberapa bulan Akan diberikan sertifikat langsung ke saya Ini saya nunggu udah 17 tahun Pak 17 tahun? Tidak ada sertifikat? Tidak ada sertifikat Jadi kalau mau disekolahkan ke Bang Gak bisa dong? Satu itu Kedua saya pernah dipanggil Untuk melakukan AJB Tetapi anehnya AJB itu ditulisnya Semua saya harus bayar PPHTB Itu tahun sekarang Padahal saya 17 tahun yang lalu Bukan dimasuk akal Nilainya udah melunjak berapa kali lipat Itu yang terjadi Dipalak lagi Dipalak lagi Dan ada satu syarat Yang sebetulnya tidak pernah ada Di undang-undang manapun Dia kerjasama dengan salah satu notaris Yang sudah ditunjuk Ketika kita mau bikin sertifikat Kita harus menulasi BPPL 2 tahun ke muka Oh BPPL tadi lagi ya? Iya Semua disangka Sama BPPL Mau bikin IMB BPPL 2 tahun ke depan Mau bikin sertifikat 2 tahun ke depan Kayaknya uang mengasihkan BPPL Iya Barang apa ini ya Ini jadi pertanyaan besar sebenernya Kenapa sangat susah Dapat sertifikat Di Sentong City ini gitu Di sekolah Indonesia Di sekolah Indonesia Oh di sekolah Indonesia Sekolah Indonesia Jadi gak hanya warganya Iya Dia juga bisa di sekolah Indonesia Iya Dia juga bisa di sekolah Indonesia Satu sisi kita sepertinya Ini ya Melihatnya Wah ini kan Satu city orang melihatnya Wah Imagenya wah Gitu ya Kita lihat kemarin ada Saya kan kan lihat mas Ada aksi disana Disana Saya sambil lihat Ini ngapain orang kaya ini Ini naik aksi-aksi Kan gitu ya Imagenya orang kan begitu Bikirnya Apalagi cuma air apa sih Kan diakua untuk mandi Mampu lah mereka Tapi ternyata ada problem besar Disini gitu Iya Tapi kalau anda bilang orang kalian Ya benar juga Benar juga ya Gak invest orang mas Oh iya invest orang Kita kan mulai dari yang besar Dan yang kecil Sampai yang besar Yang sampai satu couplingnya 2000-4000 ada Tapi yang satu couplingnya 90 meter juga ada Dua aja banyak Berapa? 80 80 Jadi memang kita 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 rata Banyak Banyak Kelompok lah Bukan hanya kelompok menengah ke atas saja Jadi ini perjuangan orang biasa Iya Ternyata Enggak maksudnya lah Ternyata ada Bahwa ada potensi 10 miliar Pertahun Dari sekil listriknya Belum lagi suara Itu air Air ya Itu sebenarnya adalah potensi untuk PAD gitu Kemudian BPPL tadi gitu ya Itu juga Sampai 40 miliar perbulan Itu kan Uang besar Yang kalau maaf kata Cukup berat juga perjuangannya bos Oh iya Oh iya Karena uang besar gitu loh Iya Itu yang menyentuh teriuk pak Kalau tadi Kalau tadi uang kecil Masa sih sebesar Central City Iya Ngurusin Uang renceng Tapi ternyata Ada potensi 40 miliar Ape 50 miliar Oh iya Perbulan itu yang Belas Yang memang jadi begitu Menggerahkan Tidak mau dilepas Bagi banyak orang Nah Ini pak Udah dibawa ke pengadilan Sudah pak Menang Menang Tapi karena juga di banding Di banding kalah Ini lawyer kita Oh Sekarang dalam proses kasasi Kasasi ya Kalahnya kenapa pak Ini sebenarnya Saya tuh tidak kalah Makanya saya pengen tau Kenapa bisa kalah Udah kelir-kelir jalan seperti ini Kok bisa kalah gitu Jadi kita ada 2 perkara Ya Satu di PN Cipino Ya Terkait BTPL Ya Dan Air Suga Yang kedua di PNN Bandung Terkait dengan izin spam Oke Keduanya kita menang Karena kalau untuk izin spam Terbukti bahwa mereka Tidak punya SIPA Oke Sementara SIPA itu adalah Sarat utama Bagi sebuah pihak Untuk mendapatkan izin spam Mereka tidak punya Nah Tapi gak tau kenapa Ini yang menurut kami muncul juga Izin SIPA nya mereka itu Di Januari sudah dibatalkan Oleh BWSCC Balai Besar, Wilayah Sungai, Cisada, Cisada Tapi ternyata sepertinya Tentu Siti Mengungkapkan fakta-fakta yang Boleh dibilang Manipulasi fakta ya Jika diingkat paging Seakan-akan dia punya izin Dan itu membuat kami kalah Ada banyak kejanggalan Banyak kejanggalan Karena putusannya itu sendiri Tapi di 13 Mei Di tanggal yang sama Ketika semua warga-warga ini Dapet surat keputusan air Dan sempat juga mereka sudah Konfensi pres duluan Bahwa masalah air sudah menang Padahal kita membuat keputusan Belum tahu keputusannya Belum dapet juga pemberitahuan Tentang keputusan itu Mereka sudah tahu keputusannya Itu yang di Petun Yang di pengadilan Tinggi Bandung Yang di Bandung Itu lebih parah lagi Pertikan putusan Itu sudah Beredar Dibredar Oleh salah satu Pegawai Sintus Seti Dan dipakai untuk Menintimidasi warga Bahwa warga Nanti kalau tidak BPPL Dia harus Purunan 1,8 M Wah Saya heran Kenapa Karena ternyata Pertikan putusan Itu adalah putusan asli Yang seharusnya Baru didapat Ketika kita ambil Ke pengadilan Dan itu Relas pun Kita belum Belum dapat Belum dapat Tapi sudah tersebar Dan itu bukan Diambil dari website Karena bisa Kenyatakan Nah Saat itu Kita heran Kok bisa mereka tahu Baru Ketika Sudah beredar Kita berkata Oh ternyata sudah putus Di PT Bandung Dan kita kalah Nah Kita sendiri Melaporkan itu Pak Ke KJ KPK Dan Bawas MA Pengawas MA Seperti itu Jadi itu ya Tapi Gampang banget ya Untuk melihat apakah Dia punya sifat dan sebagainya Cek aja Ada gak pengelolaan airnya Kan gitu Mungkin Pak Apa nih Kira-kira langkah berikutnya Yang akan dilakukan oleh warga Langkah berikutnya Yang pertama Warga tetap Konsisten Pak Bahwa Yang kita perjuangkan Yang kita punya Optimisme Dalam Bahwa kita adalah Melakukan sesuatu yang Sesudah Sesuai aturan Dan kita punya kemenang Habis kemarin dari istana Itu kemana lagi Istana lagi Yang di kunjungi Yang di kunjungi Ini ada beberapa Rencana Pak Satu memang ada kemungkinan Di Istana Bogor Kita lari lagi juga Ke KPK Lantas yang gak kalah penting juga Mungkin kita bisa Akan lari juga Ke Polres Kita lakukan Apalagi kan saya dengar Tiga bulan terakhir ini Sangat gencar Kemotong-kemotong Jadi kayak Terror aja dilakukan Hanya menuntut bahwa Negara hadir dong ke Sentul City Jangan biarkan Sentul City menjadi negara Di dalam negara Dengan aturannya sendiri Kalau hukum Kemudian dibuat oleh negara Untuk melindungi warganya Sekarang ini Hukum dibuat oleh Sentul City Untuk menindas warga negara Terima kasih Oke Pak Terima kasih Semoga juga oleh negara Terima kasih 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 Kita sudah mendengarkan Bagaimana rakyat Yang ada Di kompleks Sentul City Dengan segala permasalahannya Mereka sudah sampai aksi Ke depan istana Kepresidenan di Jakarta Persoalan mereka Ternyata Tidak sederhana Masalah air saja Kita ada hal yang besar Yang terjadi Bahwa ada uang besar Yang hampir 10 miliar per tahun Yang sebenarnya Dapat dikelola oleh Pemkap Bogor Uang ini Masuk ke Tangan Dan kantong pengembang Yang seharusnya Bisa menjadi dapat PAD Bagi Pemkap Kabupaten Bogor Dan dikelola oleh Mereka untuk Pembangunan Warga lainnya Di Jakarta Bogor Disi lain Ada juga Persoalan Masalah Iuran Dari warga Yang besarnya Mencapai 40 miliar Perbulan Dan uang ini Tidak diketahui Bagaimana pengelolaannya Tidak diketahui Kenapa bisa sebesar itu Pengeluaran Yang harus dikeluarkan oleh warga Yang bila Dikeluar oleh warga sendiri Sebenarnya Bisa menjadi Pendapatan Bagi Warga juga Dan juga Bagi warga sekitarnya Di sisi lain Ada yang namanya Iuran Warga Atau BPPL Iuran ini mencapai 40 miliar Perbulannya Yang pengelolaannya Dan angkanya Tidak diketahui Oleh warga Kenapa angka tersebut Bisa sebesar itu Dan tanpa pernah Dibicarakan Dimusyarahkan Dengan warga Padahal Ketika Uang tersebut Ataupun Iuran tersebut Masih dikelola oleh pengembang Maka sebenarnya itu Melanggar peraturan juga Dan mereka sudah Membawa ke pengadilan Dan hal ini juga Dimenangkan oleh warga Di tingkat awal Tetapi sayangnya Mereka kalah Di tingkat banding Tanpa Argumen Ataupun penjelasan Yang sangat jelas Bagi warga Dan ini mengecewakan mereka Isi lain Ternyata Ada persoalan besar juga Di daerah Sentul City ini Masalah sertifikat Yang tidak diberikan kepada warga Masalah IMB Yang tidak jelas Kenapa Bisa mereka membangun Atau juga Berkewajiban Sementara IMB suratnya Surat IMB nya Tidak mereka dapatkan Dan persoalan-persoalan lain Yang terus Terjadi Di masyarakat Tepatnya Di warga Kompleks Sementara Dan inilah Persoalan yang terus Akan mereka sampaikan Kepada Pemerintah Dan mereka menunggu Hadirnya Negara Hadirnya Pemerintah Walaupun Dilihat ini Seperti persoalan kecil Ini adalah persoalan besar Bila anda memiliki aspirasi Silahkan hubungi nomor ini Bersama saya Arya Sinulingga Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih